Pesatnya perkembangan bis di Indonesia membuat tren bis double decker berkembang di Indonesia Sehingga banyak karuseri yang berlomba-lomba membuat bodi bis double decker yang dipertukan untuk bis dalam kota ataupun akap Maka dari itu inilah rangkuman 10 bodi bis double decker terkeceh di Indonesia Satu jetbus dua SDD bodi jetbus dua SDD pertama kali diperkenalkan pada ajang Dias 2015 dan diproduksi oleh karuseri Adiputro dengan ditopang sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 air suspension Dua jetliner double decker Bodi jetliner ini dibuat atau diproduksi oleh karuseri Rahayu Sentosa Bogor Bodi ini rilis pada akhir tahun 2016 dan ditopang oleh sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 dengan dimensi panjang 13,5 meter dan lebar 2,5 meter dengan tinggi 4,15 meter 3. Hillander Double Decker Bodi ini pertama kali dirilis oleh karuseri New Armada pada Agustus 2018 dan sekaligus menjadi bodi double decker yang mengaspal di jalur Sulawesi Bis ini didatangkan oleh PO Primadona Bis ini memiliki desain yang ngelegan dengan aksen selendang samping yang gagah serta dengan adanya topi pemisah kaca depan yang berbeda dengan bodi Hillander sebelumnya yang digunakan untuk Transjakarta 4. Conqueror Bodi Conqueror merupakan bodi garapan dari karuseri Nusantara Gemilang yang berada di bawah naungan PO Nusantara Bodi ini ditopang sasis Man R37 Sasis ini sangat fleksibel untuk bodi double decker maupun single deck Bodi garapan Nusantara Gemilang ini sudah menggunakan material aluminium yang tentunya tahan karat dan lebih ringan dibanding dengan material baja 5. SR2 Double Decker 5. SR2 Double Decker Bodi garapan karuseri Laksana ini diperkenalkan pada tahun 2018 Vi Ajang Dias ini menjadi bis double decker dengan desain terbaik dengan pilar-pilar kaca samping yang dicat hitam dan pilar kaca bagian belakang dan depan dicat warna hitam Dan menjadikan bis ini seperti kaca bagian sampingnya memanjang dari depan ke belakang dan memberikan kesan floating boom atau terlihat lebih ringgah 6. Brent O'urismo Double Decker Bodi garapan karuseri Moroda diperima ini ditopang sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 Bodi ini dimiliki oleh PO Safari Dharma Raya OBL Bodi double decker ini bercita rasa glamour Mercedes-Benz atau bercita rasa Jerman Namun banyak mengambil lain atau urismo dan setra serta kekuatan bodi karuseri Moroda diperima yang kuat karena material pipa dan telat lebih tebal dari karuseri lainnya di Indonesia 7. Avanti D2 Buat Avanti D2 ini pertama kali dilis dan diperkenalkan pada Ajang Dias 2018 Bodi ini ditopang sasis sekania keempat sepuluh IB Optico WC Transmission Automatic Bis ini dimiliki oleh PO Harapan Jaya Tulung Agung 8. Paradise Bodi Double Decker Pertama garapan karuseri New Armada ini menjadi salah set bis double decker di Indonesia yang mengadopsi bentuk bodi dari luar negeri meskipun tidak diadopsi secara utuh Namun bis double decker dengan nama Paradise ini mirip dengan bis para bis OG7 asal Brazil Saat ini bis Paradise gandapan karuseri New Armada ini menjadi bis Transjakarta yang disumbang oleh Alfamar 9. Maximil Raffei Bodi ini merupakan salah satu bodi double decker garapan karuseri Nusantara Gemilang Bodi ini pertama kali dirilis pada tahun 2018 Bodi ini merupakan hasil dari kerjasama karuseri Nusantara Gemilang dengan karuseri Gemilang Coach di Malaysia 10 jebus 3 SDD bodi ini diperkenalkan pada pameran Dias 2019 Untuk bodi jebus 3 SDD ini ada dua macam yaitu SDD Voyager yang D bawahnya dikhususkan untuk barang dan SDD biasa pada umumnya Bis ini memang menarik banyak perhatian kalangan umum terutama jebus Voyager yang D bawahnya dapat memuat satu buah mobil sport Sampai jumpa di video selanjutnya